Untuk pengguna Vario 125 LED Jika mengalami masalah Jeduk-jeduk Saat kena polisi tidur Atau kena lubang Untuk shock depan belakang aman Selanjutnya Teman-teman cek di bagian ini Di bagian mounting Duduan mesin ini Oke kita lepas dulu ya covernya Kita buka ya cover Lantai bagian bawah ini Selanjutnya kita siapin ganjal dulu Di bagian tengah Agar saat kita lepas Mountingnya Nanti tidak bergeser motornya Atau tidak ke bawah ya Selanjutnya kita lepas Semur mountingnya ya Di bagian kanan Keduanya kita Lepas murnya Oke selanjutnya kita lepas ya Untuk yang bagian belakang Asnya Selanjutnya kita lepas Yang bagian depan Nah setelah terlepas Seperti ini ya Nah karet di Bantalan bagian depan Yang masuk ke rangka ini Tidak ada Ini biasanya Jatuh ke dalam ya Nah masuk ke dalam sini Kebanyakan vario 125 Yang baru kayak gini Masalahnya itu Masuk ke dalam sana ya Jadi harus kita ambil Kalau masih Susah ngambilnya Kita menggunakan kawat Seperti ini ya Karena agak dalam ke depan Kita conggel aja Nah itu sudah kelihatan Nah seperti ini ya Karet bantalannya Ini sering lepas Untuk vario 125 LED Atau yang baru ya Jadi disini Letaknya di bagian Sini Ini karena kerang kuat ya Karena gak sekali Dua kali Saya sering menemukan Di bagian ini Lepas Oke untuk Sebelum kita pasang kembali Kita kasih lem dulu ya Ini menggunakan Lem Korea ya Atau lem G Pastikan Kita ratain semua Di semua sisi ya Agar nanti kuat Nempelnya Kita pasang Selanjutnya Kita kasih lem lagi Di bagian Pinggir-pinggirnya Sini Ini harus merata Yang lemnya Dan gunakan Lem yang Bagus Atau yang asli ya Karena kalau lem yang Murahan itu Gak Gak rekat Atau kurang kuat Kita tunggu dulu Sampai kering Oke setelah kering Seperti ini ya Ini kuat Insya Allah awet ini ya Gak akan lepas lagi Lanjut kita pasang Kembali ya Sebelum kita pasang asnya Kita lumasin oli ya Agar nanti Atau Jangka waktu yang lama Saat mau dibuka lagi Itu mudah Agar tidak macet Kita pasang ya Asnya yang depan dulu Selanjutnya Sebelum pemasangan As yang bagian belakang Karena biasanya Susah ya Kita harus lepas Dudukan sok belakang dulu Oke kita lumasin oli dulu ya Sebelum kita pasang As ini Karena kita harus Angkat ke atas ya Nah seperti ini Maka ini harus kita lepas Dudukan sok Bagian belakang yang bawah ya Agar mudah untuk Memasang Bagian as yang belakang ini Kita pasin dulu Lubangnya Lanjut kita pasang ya Asnya Oke selesai Selanjutnya kita Kencengin kembali Jangan lupa untuk Dudukan sok belakang Kita pasang dulu ya Lalu baru kita Kencengin Monting ini Nah sudah tidak bunyi lagi ya Oke sampai disini Videonya Semoga bermanfaat